recording jadi undang-undang yang dipakai sama Mas Haji adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya rata-rata dendanya 1M oke, saya pindah undang-undang nih saya ganti undang-undang yang lebih baru dikit, yang lebih horror namanya pelindungan data pribadi beres ya? kita lihat dulu dendanya berapa nih denda oke, ada beberapa, ada denda administrasi, ada apa dendanya oke, 5 tahun penjara atau 5M kalau setiap, ini orang ya kalau orang yang melakukan kejahatan melanggar urusan data privasi pribadi 5M orang coba kita next lagi oke oke, anda orang atau hotel? lu kan pada kerja di hotel lu kan corporate enak aja lu orang, lu gak bisa ngeles lu lu, anda adalah pegawai hotel corporate, bukan orang beres ya, kita lihat nih orang 5M korporate pasti lebih gini dong kita lihat aja lu, emang enak 4M nih, 5M 6M turun, terus, 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 terus pidana dapat dijatuhkan pada korporasi pidana dilakukan korporasi paling banyak 10 kali denda orang orang, jadi kalau orang kenanya 6M, anda kenanya cuma 60M 5M 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 korpor ya tapi ya pasti lu bakal di PAA langsung terus ya, jadi masalah besarnya adalah di PNP, Pemimpinan Dalam Pribadi urusannya lu bisa mengenal 60M eh, menurut dulu gua, tau yang salah sama 2M terus ya contoh, bagaimana cara emm eh, kok jadi series banget hahaha hahaha gua yang, gua yang stress diliatin sih bang hahaha hahaha nih, contoh eh gua nanya dululah data pribadi kasih contoh apa data pribadi KTP apalagi fotogratif SIM kita taruh pribadi semua ga? oke oke nomor gening nomor gening nomor gening segala macem lu punya ga data-data itu dari apa orang yang kata ke KTP lu? punya ya? orang kan anak kartu kredit ya? orang anak KTP kan? gua tadi pagi cekin minta KTP dimotong kapi ga tuh KTP? minta kopi bisa bisa dimotong ga tau gua bayangin lu dikasih amanah buat nyimpen untuk KTP nyimpen kapi kredit segala macem bocor nomor gennya nomor gennya nomor gennya nomor gennya nomor gennya bocor nomor gennya jangan ketawa-ketawa disini lu nomor gennya lu tak hajar semua lu nangit terus ya? oke ini gua kasih cerita saya waktu itu di 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 ini gua kasih tau lah di di Medan Sumatera Utara betul-betul oke di Medan Sumatera Utara di Lausia Medan Sumatera Utara oke kasih tangan gratis gua kasih kartu kredit dong gua masuk dan duduk di dalem duduk di komputer yang ada yang ada gratisnya gua kan ada kepo ya duduk ada juga gratis disitu gua liat dong gratisnya ada file excel gua buka dong file excelnya ada baca-baca di dalam file excel tadi ada data nama 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 kredit semua orang yang datang keluar situ keren banget kan tinggal gua kopi ini kejadian beneran nih gua kebetulan orang ini gua kan orang yang baik banget ya jadi itu ga gua gua kerjain sih tapi bayangin kalo orang kopi nomor kartu kredit orang semua datanya lu punya data yang sama lengkapnya di lobi itu kan kok datanya eh kan mungkin ga di lobi ya database lu ya kalo semuanya gocor asik 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 ngebologin gitu emang gampang banget oke udah mulai kebayang sekarang saya teknikan jebolin teknik jebolin teknik jebolin yang paling gampang pake gua tulisnya apa disini i 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 leopi i i i i i jadi dia pinjol semua jadi lo bisa dapat data-data orang-orang ini kan enak buat pinjol udah enak berurusan lo bayangin ini data lo bocor terus orang dapat data ini sebuah pinjol segala macam ini aja lah ga usah dinyangin nih yang kebunga ini yang salah siapa ya? aku bukan gak bawa kopi oke dia bayangin hidupnya mas haji ini gimana coba dia sudah nyari nyari tertakwa ini ada kayak gini barang kupinya tapi pas di google lu sampai mau ditakut hapus dulu parah nih ini kondisi republik lu tuh kayak gini bayangin saya main adabin ini ya saya jahat banget sih saya ajak adabin sendiri karena susah tapi bisa kan nyatakan adabin sendiri gua datang bawakan gua berpura-pura jadi orang lain bisa kan? bisa lacon gua buka loh mau pelindung berlatih bisa yang lebih tolong lagi nih masuk ke playstore playstore ya bisa diakses oleh playstore ya oke gua akan search iktp aja iktp download banyak banget aplikasi yang kita bisa ambil datai ktp orang bagus ya bisa diambil nih datai ktp orang ya kalau yang reda gila ini cerita beneran sih temen-temen biasa anak-anak id kan ada error ke dalamnya di ktp kan kaya ini ya kaya imani ya adabin di ktp baru kan kaya imani kalau sistemnya agak canggih kita bisa ngecek tag dari ktp kan di ktp kan kaya imani tau gak yang dikerja seorang anak-anak ada gelo ya temen-temen ini ktp ada tagnya nih bisa dibaca sama rfid kan nmc bisa baca ya ini di lobby ini kelakuan orang lobby asli kelakuan lo jadi ini anak-anak id kaya lo orang-anak sitting ok dia bikin aplikasi aplikasi registrasi di lobby bukan di wakal ya ini kantor jadi lo rada selamat di sini tapi lo bisa mengenai hal ini jadi caranya gini ha? asli gampang gampang ini gimana caranya kita sebagai pelanggan vocal bisa sakit hati Jadi caranya, kita datang kasih KTP kan, pasangin NFC atau RFID buat baca tag dari KTP, dapet nih tag nya ya Terus kita tinggal data entry kan, nama alamat semuanya dari KTP, masukin, udah beres, kita dapet semua data dari KTP tadi Tanpa ngecek dulu campir, dapet Bayangkan kalau ini adalah group wakil yang banyak banget kan Wah udah, keren kan data itu Yang keren lagi, ini cara mengeksploitasi data Ini buat, ini sebagai insentif buat lu nyolong data pribadi ya Terang-terangan ya Pak ya? Terang-terangan ya? Ya kan gue harus kasih tau Gini, gini cara berpikirnya Supaya bisa jadi polisi kaya masa di sini, yang hebat ini Polisi yang hebat harus tau cara maling hebat bagaimana kerjanya Ya kan? Kalau kan dia gak akan jadi sehebat maling Biar gimana pun juga, polisi langsung hebat dari maling Konsepasi ini, dia harus tau cara maling kerja Dan kenapa maling itu akan jadi seperti itu Baik ya? Sekarang gue ajarin Gini 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 gini, gini Gini gini, gini Gini kalo bilang yang sederhana dulu nih Gini gini, gini gini Eh, gue kasih tau lagi dikit lah Bukan hanya iKTP doang, yang jembol mah banyak kartu keluarga keluarga deh cari banyak dah oke mau apalagi kartu mahasiswa Hai siswa dapat ya banyak murah gila lagi surat nikah ya udah lah pokoknya ada ya kita yang rada-rada sensitif sedikit kartu anggota ada yang nafsu ntar anggota kartu anggota ini masih ini ya kalau ada T apa P apa kan bisa kacau nah sekarang ini cara berpikirnya lu bayangin gini lah nih kenapa kita melakukan itu semua contoh contoh kenapa kita perlu itu semua gua masuk ke toko-toko online dah topet atau apapun Hai Oke ini kenapa kita melakukan perlu data-data tadi ya kita masuk topet atau apa segala macam ya ya udah pertanyaan dari saya nih pertanyaannya sih itu aja iklan di topet untuk semua orang sama apa beda enggak apa beda kuki kenapa dia bisa bedain iklan setiap orang kuki tadi udah history intinya mau topet kek mau toko online kek mau hotel kek mau apapun berusaha kasih layangan yang spesifik yang yang dibutuhin orang kaki ya istilahnya apa sih ya itu lah pokoknya ya jadi kita pengen supaya orang lagi nyaman jadi kita beruntungnya apa beruntungnya pijit kasih pijit ya iya ya aduknya langsung ke lu kan kita kan tujuan hidup kita bagaimana supaya dompet orang tadi tak kuras kan gitu kan jadi disespekkan banget dia butuh bayangan apa kasih pijit mau pijit stw kasih itu jadi tujuan sama aja ya di topet di segala macam sama makhluk ini sukanya apa dikasihnya suka bagaimana dia tahu bahwa orang ini sukanya apa dia butuh data pribadi dia ambil terus juga kalau yang gila dia akan mengambil data-data yang ada di pg sosial dari postingan-postingan yang terkauan dia sukanya apa ya dari situ digabungin jadiin iklan dan sebagainya kalau dibangkar mungkin jadi layangan sebagainya oke dari situ kita bisa menguras dunia jadi enak karena kita ngasih layanan yang spesifik banget sesuai dengan kebutuhan jadi itu namanya data analisis data scientist kita betul-betul dari data kita ekstrak semuanya kita melakukan klasifikasi si onok suka apa dikasihnya sesuai jadi kalau lu pada pinter jadi orang main di hotel lu kumpulin itu semua data terus ngambil semua data nama-nama orang tadi cari di internet orang-orang tadi kita langsung tahu specific ini orang sukanya apa pas orang itu datang langsung pak di kamar sekian dan sekian udah siapa tekan pijitnya itu kira-kira gambar globalnya kalau kita lihat secara ini gua tunggu berapa menit lagi lah ntar pakai tanya jawab ya teknik ini dipakai di ini juga sih sebenarnya dipakai di nanti di Republik Indonesia juga dipakai sama lah tekniknya sama semua saya akan masuk ke ini buku apa ilmu yang ada di saya bisa di copy jadi Anda nggak usah khawatir kalau pengen copy silahkan kirim harddisk kita oke saya masuk ini adalah paper yang diminta sama BPK sorry nggak bisa di kekanganin ya oke ini paper yang minta BPK sama BPKP Republik Indonesia juga sama sih sebenarnya Republik Indonesia dia butuh presiden butuh tahu presiden manapun siapapun nanti 2024 siapapun presidennya butuh tahu program apa yang cocok untuk rakyat Indonesia dia mau personalisasi paket butuh apa oke ini juga sama kayak hotel kayak toko online dia akan melakukan personalisasi eh layanan apa yang cocok buat user kalau lu ngomong sama orang-orang startup biasanya namanya user experience atau customer journey kayak gitu kan istilahnya gimana caranya kita bisa sampai situ kita melakukan penyandapan dan mata-mata ini gue kasih lihat asli lu tanpa itu lu gak bisa nih jadi ini yang harus dikembangin proses ini yang harus dikembangin nih terus ada rumah ke matahin ini misalnya gini ya ini gue kasih tahu jadi misalnya di pasang wifi di hotel pasang wifi kita monitorin aja orang ini sukanya masuk sinus apa sih oke kita monitor syukur-syukur lu bisa sampai di specific misalnya dia suka masuk ke online belanjanya apa nah kalau kita bisa sampai specific banget kita ujungnya kita bisa disini customer journey kesininya jadi bagus banget ya prosesnya adalah gini mata-mata oke disini dikumpulin semua data bisa pakai tadi history dari cookie apa segala macem kalau itu bentuknya mesin kita bisa pakai active reporting IOTI segala macem bisa dikumpulin ke data kemudian dianalesa oleh data scientist outputnya cuma dua plastikasi sama dukun dukun itu kita bisa lihat ke depan ke depan kira-kira eh apa yang dilutuhkan oleh orang yang datang keluarga kita kita bisa lihat ke depan forecasting ke depan dan ini juga dilakukan oleh republik oleh presiden menteri dan sebagainya dia forecasting ke depan kira-kira orang butuh apa dia akan bikin program supaya mendukung forecast tadi jadi ini semua nanti dimasukin ke presiden direktur segala macem jadi program disini cuma ujung sebelah sininya adalah ada mata-mata 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 kunci banget jadi konsepasi nya lu waktu mau kasih sister rock itu dijaga baik-baik kalau mas haji ini kan lebih untuk perlukan kalau ada masalah kalau saya jadi anda gua eksploitasi gua kasih masukan ke manajemen bapak manajemen kira-kira ini orang-orang yang datang misalnya pesen go-food go-foodnya misalnya apa ketan bakar gitu yaudah dimasukkan buat ke teaching terus siapin tiap pagi ketan bakar sabar ngelcok karena apa masukan itu gitu gua cari di jakarta kaga ada adanya cuma bila-bila proan misalnya bro-bila jadi bisa kayak gitu iya bukan cuma buat uang punya oke bisa lihat waktu 2 menit 2 menit 2 menit yang ngomong siapa sendiri oh bos siapa bos oke sekarang buat anda-anda buat belajar lah oke buat belajar silahkan akses kesini ini ini nama websitenya ini free gratis ini gratis silahkan lu akses nama alamatnya opencourse.itts.ac.id diulang ya opencourse.itts.ac.id free gratis silahkan belajar disitu lu ga usah bayar apa bayarnya 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 lu bayar bayarnya gampang tiap kali habis sholat lu doakin wajah bikin supaya amal ibadahnya diterima oke terus ya itu ya bayarnya itu aja ini free sekarang gua kasih liat masalah paling besar yang ada di Republik Indonesia ha oh mau soal slot ini gua ini geser dikit urusan slot mau slot apa gacor ini liatin nu slot nih slot ya ini slot banyak kita ke bawah lah slot ke bawah slot ini bangkalan cup.go.id link daftar akun slot server Thailand doa negeri nganjuk cup.go ini masukan pak mas Haji klik biar kebaca biar kebaca banyak banget situs untungnya hotel hampir tidak ada jadi lu masih selamat ya cuma bu ide masih ide banyak banget yang telah masukkan slot yang salah siapa pemerintah oke sekarang gua balik ke luar aduh beres ya jadi kondisi realnya banyak yang jebol kemarin kayak imigrasi jebol duk capil jebol segala macem jebol sekarang urusan balik lagi ke sini course oke ini free kita lihat bangsa ini pengen pintar ternyata oke eh dan gua kasih gratis yang daftar itu ada sekitar tak turun bawah dikit eh oke itu dia itu diatas 12.339 orang yang daftar jadi saya seneng lihat bangsa indonesia pengen pintar oke 12.000 orang yang daftar walaupun bangsa indonesia adanya 200 juta yang daftar baru 12.000 wah yaudah gak masalah dan ini juga kalau anda bisa dapat nilai 90 cuma ee bisa dapat sertifikat ini dia ini dia sertifikat bagi mereka yang nilai akhirnya diatas 90 free gak usah bayar oh sorry bayar bayarnya nanti tadi habis sholat ya oke dari 12.300 orang yang bisa dapat sertifikat ee 90 cuma tadi udah saya bocorin di temen-temen ini nih atau bocorannya 15 orang tadi 12.000 ya temuk tangan sambil nangis ya jadi kondisi realnya republik ini adalah seperti ini jadi jangan kaget kalau kita jebol pertahanannya karena ini jujur ya kalau kita udah pernah di lapangan banget aku udah ketemu para pimpinan saya ketemunya orang-orang yang berbintang-bintang di masa 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5 ya buat orang ngomong sama bintang-bintang itu para bintang itu kalau udah ngomong kira-kira gini Wono gua udah beli alat sekian belas miliar mereka kan mikirnya bendil ya beli bendil tinggal pencet door sudah sama mati dia pikir komputer kita sama beli bahasa miliarnya tinggal pencet door on masalah hancur kenyataan orang-orang itu boleh gitu ya kita beli kita harus konfigurasi kita harus macam-macam lah untuk bisa jalan dengan kondisi manusia yang cuma gitu jarang gak jalan jadi ini catatan buat kita semua kuncinya ada di kepala kita sih mudah-mudahan sesudah ini anda bisa belajar lebih dalam tolong dicatut kalau ada apa-apa email saya oke sini emailnya oke oh mumpung masuk sini jadi gua ingat gua kasih lihat dulu lu udah pernah lihat lock belum sih di server? berapa orang yang sering melihat lock server? satu dua dua orang wah bukan ini yang dua ini ahli neraka sebenernya yang lain ahli surga soalnya dua ini yang paling bejat bisa masuk ke server tapi ini dibutin banget sorry-sorry bencana-bencana gua lu mah cari apa jadi orang? ada di sini biasanya far lock oke bentuknya kayak gini tidak manusiai saya kasih lihat more of lock jadi misalnya ini bentuknya kayak gini sih kalau lihat lock nanti harus butuh tool-tool buat membaca bahan yang seperti ini ya supaya kita bisa rangka cepat ini ada yang pakai ikan siang yang gagal apa segala macam dan ini dibutuhin buat kalau ada kejadian apa-apa harus cukup reaksi oke saya sama teman-teman di Paksel sudah selesai nulis buku buku pegangan penanganan insiden cyber mudah-mudah dalam satu dua bulan ini sudah keluar tau gini bisa diakses tapi buku pakai ini buku tadi ada di opencourse.idts.ac.id gitu ya sekarang saya akan kasih tau alamat kontak saya aduh aduh jangan khawatir saya tidak bisa dihubungin pakai telepon sebenernya karena udah pusing sama anak-anak penjaten silahkan di foto atau ini cukup gede kecil gedein-gedein lagi ya biar gampang lihatnya oke silahkan ini email saya email satu lagi di ono at itts.ac.id kalau mau pakai twitter juga bisa at onowwpurgo oh iya x ganti nama ya kalau pakai youtube youtube gitu ya channelnya ono center silahkan dilihat di ono center jujur dulu nih buka rasa dulu saya berdapat teguran dari youtube engkali dan saya sudah di kasih warning channel saya akan di delete sama youtube kenapa? karena terlalu banyak video-video tentang hacking sudah rumah akan di delete oke akibatnya kalau mau pakai video hacking saya lu kirim hadis aja ke rumah gua kopi-in semuanya eh saya beratakan semoga gak akan masuk perangkat baik terimakasih banyak atas pelajarannya terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak oke terimakasih pak ono sekarang kita waktunya sesi banyak jawab